Atau drone apapun langsung saja datang ke Malang Hobi Asik kita akan coba unboxing Dan ini karena bukan drone baru Saya dipinjami Jadi ini sudah dibuka teman-teman Untuk harganya sendiri Ini di bawah 5 juta ya Di bawah 5 juta Nah ini barang perintilan saya banyak ini Oke sekarang kita akan buka Dan saya baru pertama kali ini melihat drone ini ya Fight 2 Ini kemarin juga sudah direview mas Area 3 juga kok Fly freely in the sky Asik Ultra HD atau 4K Di sini ada keterangan juga 4K jaraknya dia bisa 5 km Terbangnya 35 menit 3 axis gimbal Vertical live Broadcast mode Jadi dia bisa model potret Terus visual following Waypoint planning Dia bisa waypoint Terus kemudian city link Outa 1K return Intelligent low battery return Out of control Terus apa nih Braceless motor GPS visual position Sama foldable and portable Katanya sih gitu teman-teman Ini ya kelengkapannya Kita nanti dapat banyak Ini kayak gini nih Ada tasnya juga Dapat baterai Dapat remote Dapat propeller Dan kita akan buka Tasnya Nih Serunya tuh gini teman-teman ya Kita langsung dapet tas Harganya Teman-teman langsung bisa kontak malang hobi Kalau kemarin saya tanya Sekitaran 4 jutaan ya Jadi gak nyampe 5 juta Oke Oh ini drone nih Oh ini Drone nya ada tutupan ini Ini ketutupan Sekarang kita buka dulu drone nya Wih Wih Luar biasa Ini apa ini ya Lampu apa sensor Oh enggak deng Bukan deng Bukan lampu Oke Tutup gimbal nya Kita taruh dulu Sebenarnya ini ada Apa ini Oh charger baterai teman-teman Ini charger baterai Ini first impression saya ya Karena saya belum pernah Buka sama sekali Dan belum pernah Nerebangkan drone Kayak gini Ini ada strap nya Kita gak usah keluarkan Untuk strap talitas nya Disini ada kabel-kabel Ini kabel Disini ada remote Aduh Wuhh Remote nya unyu-unyu Terus disini ada buku Panduan ya Ini buku panduan Kalau misalkan teman-teman Mau belajar dulu Sebelum menerbangkan Oke Sekarang kita Inspeksi dulu Untuk remote nya Kayak gini Wih Ini caranya buka Ini benar-benar First impression saya Untuk antena nya dua Ini Untuk joystick nya Gimbal nya agak keras nih teman-teman Kiri kanan sama Agak keras ini Ceklek 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 Kurang empuk dikit Ada tombol function Power Rekam video Tombol kamera USB biasa ya Micro USB Ini mungkin untuk Gerakkan kameranya ya Atas bawah Ini pilih yang buka Oke Wuhh Gini teman-teman Nah Dibuka gini ya Wih Buka gini nanti disini Untuk HP Bisa diodot Nih Kalau saya kasih contoh HP Itu gini Nah nanti gini Nah bisa ini Untuk HP ya Nanti gini Saya ini tak copot dulu Terus disini Sudah gak ada apa-apa lagi Ada Off On Spot ya Mode spot Terus kemudian Return to home Pause Ini apa Gak tau Oke nanti kita akan Pelajari dulu Terus kemudian Disini adalah Dronenya Dronenya kecil ya Ukurannya mungkin Seukuran Mavic R2 Atau R2S Teman-teman Hampir sama Cuma ini agak berat sedikit Kita coba buka Ini Wih Wih Namanya unboxing Ya kayak gini teman-teman ya Santai Sama menginspeksi Model Propellernya Masangnya kayak DJI Mavic Mini Ini teman-teman Jadi ada dua ya Satu motor ini ada dua Jadi bukan Kepasang jadi satu Tapi dia ada Skrupnya ini Ada bautnya dua Saya kurang tau Ini ada sensor Atau gak Oh ini ada Optical Flow Position Teman-teman Jadi dia bisa Ada sensornya Nanti untuk Mempertahankan Ketinggian Nanti kita akan coba Terus kemudian Disini ada Tutup gimbalnya Nah karena dia Three axis Jadi bisa gini Terus Naik turun Gini Sama goyang kanan kiri Gini nah namanya Three axis gimbal Terus disini ada Oke ini bener-bener First impression saya Untuk bahannya sendiri Ya biasa ya Plastik biasa Materialnya juga Lumayan Keras Tapi Terlihat biasa Teman-teman Kayak ini Finishing-finishingnya Juga seperti ini Terus ini Baterainya Pencet satu Tinggal Separuh ini Oke kita Buka dulu Baterainya cuma dapat satu Ya teman-teman Jadi untuk pembelian ini Baterainya cuma dapat satu Tapi bisa 35 menit Oke kita Inspeksi dulu nih Untuk micro SD nya Ada dimana Ini ada kipasnya Teman-teman Sangar ya Tidak seperti DJI Mini 3 Yang drone ini mahal Tapi tidak ada kipasnya Ini sudah ada kipasnya Drone harga Di bawah 5 juta Ini ada kipasnya Oh ini nih Ada ini Nih kita inspeksi dulu Teman-teman Kita buka Nah ini ada Slot untuk micro SD Disini ya Sebelah kanan bawah Ini opo ya Ini saya belum Tahu ini saya Nanti coba Kita lihat dulu Ini slot micro SD Terus kemudian Sudah deh Kita akan coba Lihat untuk Aplikasinya Dia harus menggunakan Apa Kita coba Buka puku Panduan Nah Quick Stargate Clifly Clifly app Jadi dia pakai Clifly app Nih ya Nanti teman-teman Bisa langsung scan Di sini Bisa pakai iPhone Dan juga bisa pakai Android Sayangnya teman-teman Untuk nge-charge ini ya Dia charger wire power adapter Jadi dia nggak berdapat power adapternya Untuk nge-charge nya Cuma dapat kabelnya saja ini Untuk nge-charge ke sini Karena dia bukan tipe C ya Jadi Masih biasa Mikro Mikro USB biasa Nanti kita bisa pakai Adapternya Punya hanya handphone Terus Sudah Sudah Preparant the remote control Preparant the aircraft Blah-blah-blah Remote controlnya Sama tadi Connect The phone And RC Via data wire Jadi via kabel teman-teman ya Jadi via kabel Di sini Nah Ini Ini colokannya Kalau misalkan teman-teman Mau pakai Yang HP Tipe C Itu pakai ini Kalau mau pakai iPhone Pakai ini Nah Sama saja Saya akan coba pakai iPhone ya Karena saya HP-nya ini iPhone Terus kemudian Ini dicolokkan Di sini Oke Oke Materialnya Kurang Kurang berkutusip Teman-teman Biasa Lihat Outel DJI Dan merek-merek Yang harganya Di atas 10 juta ini Terkaget Oh kuali Harus Di sini Oke Ini di sini Colokkan Nah Nanti gini Jadi untuk Modelnya kayak Mavic teman-teman ya Kayak remote-nya Mavic 1 Mavic 2 Mavic Air Sama kayak gini Terus kemudian Kita lihat lagi Karena kita Menginspeksi teman-teman Nah ini ya Nyalakan remote Open clay Flight CF CFlight 2F Terus kemudian Long press And take off landing Jadi Kalau mau take off landing Yang Otomatis Ternyata Tombolnya ini Jadi di pencet Tahan lama Nanti dia akan Take off Atau landing Di pencet Tahan lama Nanti dia akan Landing Ini ada tutorialnya juga Oke sekarang kita akan Download aplikasinya dulu Saya akan coba dulu Sama cas Batere Nanti setelah itu Kita akan coba Menerbangkan Sepintas Drone Apa ini Ini Bosocino Ini dronenya Bosocino Jatuh Ya disini Fly free in the sky Fight 2S Hasik Nah sebelum kita terbang Pastikan kita harus Memasukkan memory card Jadi kali ini saya menggunakan Sandisk Extreme 64GB Jadi saya ada beberapa Micro SD Karena untuk Vlog menggunakan GoPro dan drone Jadi nanti pastikan Teman-teman Kalau misalkan Nerebangkan drone Itu pakai Micro SD yang extreme Teman-teman ya Yang bagus ya Yang bagus Bitrate-nya yang tinggi Supaya nanti Kalau misalkan teman-teman Nerebangkan drone Atau merekam Dengan kualitas 4K Dengan bitrate Di atas 100 Mbps Itu dia mampu Yang paling bagus Kalau yang saya punya Ini ya Sandisk Extreme Pro 64GB Ini belinya juga Bisa di Malang Hobi Itu juga ada teman-teman Saya dulu juga belinya Di Malang Hobi juga Sekalian beli GoPro-nya Nah sekarang Kita akan masukkan Karena ini drone biasa Saya pakai Memori ini aja ya Sandisk Yang 64GB Extreme Bukannya extreme Tapi yang extreme Kita akan masukkan dulu Posisi sekarang Sudah saya install ini Di aplikasi Ini open nih Clifly Ini kayak gini Register login Kita coba login Oh saya belum punya Akon ya Kita akan Wih Ini biaya caranya Login Tidak ada Kita back dulu Nanti Akan saya login dulu Atau register dulu Terus kemudian nanti Kita akan coba Terbangkan Maiden Oke teman-teman Sekarang kita akan coba Tes Maiden ya Jadi Maiden pertama kali Saya belum pernah Menerbangkan drone ini Drone sudah nyalakan Remote juga sudah nyalakan Sudah connect juga Tumah ini tadi Connectnya agak lama Teman-teman ya Sekarang kita pencet Star Flying Star Flying Wih Star Flying Wih 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 Nggak iso Bentar ini Kita close dulu ya Teman-teman ya Dia nggak bisa Star Flying Oke Oke Connection Start Flying Oke Sip Jadi teman-teman bisa Lihat drone-nya juga Nanti Ini Ya Jadi ini tadi Nah Sempat Connect Nggak connect Ini kenapa ini Nah Nah Dia connect lagi Sekarang kita coba Nyalakan Ke kanan ya Teman-teman ya Kanan-kiri Keluar Sekarang kita coba Take off Loh langsung mati Rek Hal ini Oke Kita coba Take off Oke Wuh Suaranya Lumayan Risik Jadi dia Oh Agak getar teman-teman ya Getar kenapa Ini Teman-teman bisa Lihat ya Oke Kita maju dulu Bener-bener Ini Medan Teman-teman ya Saya belum pernah Nerbangkan drone ini Tapi kalau saya Lihat gambarnya Transmisi Videonya ini Lumayan bagus juga Ya Cuma Gerakan gimbalnya Dia juga smooth Banget teman-teman Luar biasa Kita coba Muter Cuma drone-nya Dia getar Tuh ya Teman-teman mungkin Bisa lihat Drone-nya getar Getar kanan-kiri Kanan-kiri Cuma lumayan stabil Juga sih itu Teman-teman bisa Lihat saya ya Ini kayak gini Kita mundur sedikit Karena dia Tidak ada sensornya Nah Ya lumayan lah ya Untuk drone-drone Harga segini Terus untuk Kualitas kameranya Coba saya rekam ya Kita mode Video Wih Direkam gak usah Direkam gak usah Karena mungkin Saya lagi Screen recorder Teman-teman Coba nanti Di video selanjutnya Atau mungkin Di akhir video Saya tunjukkan Apa namanya Contoh rekamannya Cuma ini Saya agak goyang-goyang Karena memang dia GPS-nya Sudah 21 Baterai 75% Ini Cuma gak ada Sensornya ya Nah dia goyang-goyang Kayak gitu Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Kelihatan gak Di gopro Kelihatan ya Oke Kanan Kiri Kanan Naik Turun Oke Kita coba Landing Wah landingnya Sangat keras sekali Ini Derekam mungkin Karena ada Screen recorder Sekarang kita akan coba Auto take off landing ya Kita pencet ini Pencet tahan lama Oke Ditit-dit Dia langsung Ketinggian sekitar 50 cm Cuma dia Dronenya getar ya Kenapa ya itu ya Apakah memang Seperti ini Tapi untuk Videonya lumayan bagus Teman-teman bisa Lihat hasil Screen recorder Sekarang kita auto Take off Luar biasa Oke teman-teman Ini Unboxing Dan sekaligus Coba pertama Untuk drone Oppo ini Namanya Fly 2S Itu tadi ya Jadi harganya Di bawah 5 juta Kalau teman-teman tertarik Ingin membeli drone ini Silahkan langsung kontak Malang Hobi Nomor kontaknya ada Di dalam deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Joss Lumayan Oh iya Untuk video selanjutnya Akan saya coba tes Kualitas foto Video Sama untuk Film menerbangkannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa